Pertama, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan bakal digelar dalam waktu dekat meski belum ada kepastian tanggal dari kantor Sekretariat Negara. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal Z.A. mengisyaratkan pamit kepada masyarakat dan Forkopimda lewat ucapan terima kasihnya, lantaran terbantu dalam menjalankan roda pemerintahan yang sudah mendekati tujuh bulan dengan semangat kolaborasi. Safrizal pun berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dapat menggaungkan penanganan COVID-19 bisa terus berlanjut sehingga Kalimantan Selatan secepatnya berada di zona hijau. Mudah-mudahan dapat diteruskan dengan lebih baik oleh nanti pejabat definitif dan tentu saja dengan kewenangan yang besar oleh pejabat definitif, Insya Allah, gaung atau gemah penanganan COVID-19 ini bisa diteruskan sehingga kalsel kembali ke jalur yang biasa, jalur hijau. Sebelumnya sejak dilantik pada 15 Februari lalu oleh mendagri Tito Karnavian, Safrizal ditugaskan untuk mengisi kekosongan kepala daerah di Kalimantan Selatan, mengingat proses pemilihan Gubernur saat itu masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, Safrizal juga dimandatkan menangani bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan hingga mengatasi wabah COVID-19 termasuk mempercepat sebaran vaksinasi.